Intro Halo Football Lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda Intro Kick-off Liga 1-2 2021 diundur Trofeo PSM, Borneo FC dan juga Rancho Legon FC berpeluang untuk digelar PSM Makassar, Rancho Legon FC dan juga Borneo berpeluang menggelar turnamen segitiga atau Trofeo Setelah sebelumnya agenda tersebut urung diselenggarakan Akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akibat tingginya kasus COVID-19 di Indonesia Peluang Trofeo antara ketiga klub ini memungkinkan lantaran saat ini kondisi kasus COVID-19 sudah melandai Faktor berikutnya yakni Kick-off Liga 1-2 2021 diundur sepekan dari jadwal sebelumnya Dari 20 Agustus menjadi 27 Agustus Masih ada waktu sekitar 3 pakan lagi bagi PSM dan juga Borneo untuk masa persiapan Sehingga tak menutup kemungkinan Trofeo ini bisa terselenggarakan Asisten Manager PSM, Syahrir Nawir Nur Mengakui rencana Trofeo ini pernah dibahas sebelumnya Namun saat ini waktu yang mepet dengan persiapan fokus pada Liga Serta kebijakan PPKM sebelumnya sehingga diagendakan di lain waktu jika memungkinkan Sejauh ini ia mengatakan tim saat ini lebih fokus ke persiapan Liga 1 Hingga saat ini PSM sendiri terus mematangkan persiapan menjelang kompetisi Liga 1 Laskar Pinisi dijadwalkan bakal menggelar uji coba sebelum Liga 1 bergulir Uji coba untuk melihat strategi pelatih telah dijalankan dengan baik Termasuk mengukur kemampuan tim untuk berlagak di Liga 1 nantinya Selama ini PSM telah uji coba sebanyak 4 kali Lawannya masih klub yang jauh berada di bawah PSM Empat kemenangan pun berhasil diraih dengan mudah Mencatatkan 18 gol dalam 1 kali kebobolan Rumor terbaru dalam waktu dekat ini PSM Makassar akan melawan tim selevel Klub asal Kalimantan Timur Borneo FC dan Klub Liga 2 bertabur bintang Rancelagon FC Digadang-gadang menjadi lawan sebelum kick off Liga 1 Apalagi pada 29 Juli lalu, CEO PSM Makassar, Munafri Arifuddin Telah bertemu dengan pemilik Rancelagon FC Rafi Ahmad Pelatih PSM Milomir Seslija mengatakan Manajemen telah merancang uji coba melawan tim Divisi 2 Tim ini bisa lebih baik dari PSM Pasalnya PSM baru 4 hari menjalani latihan setelah 2 pekan latihan mandiri Namun pelatih asal Bosnia, Zergovia ini menyampaikan untuk kepastiannya hari Senin atau Selasa nanti BRI Liga 1 itu ndalagi Pelatih arema khawatir mental anak buahnya makin drop BRI Liga 1 2021-2022 mengalami penundaan lagi Semula PSSI sudah merilis kompetisi kasta tertinggi Indonesia tersebut akan dimulai pada 20 Agustus Namun nyatanya pada Senin 9 Agustus kemarin Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengumumkan Bahwa Liga 1 akan diputar pada 27 Agustus Keputusan itu diambil agar ada penurunan signifikan lagi untuk kasus virus corona di Indonesia Penundaan ini sebenarnya sudah jadi kesekian kalinya Banyak lepas serta Liga 1 mulai kebal dengan kabar ini Banyak pemain juga agak pesimis dengan sejumlah rencana yang sempat dilontarkan oleh PSSI dan juga PT Liga Indonesia baru Pelatih arema FC Eduardo Almeida sebenarnya sangat ingin kompetisi segera digelar Karena Liga 1 sudah ditantikan oleh banyak orang Pelatih asal Argentina ini yakin bahwa sporter bisa tertip tetap di rumah Sedangkan tim yang berkompetisi menjaga betul protokol kesehatannya Jika terus ditunda, Almeida khawatir mental pemain akan makin drop Pemasukan Pemain Jika Liga 1 bergulir pemain, juga dapat pemasukan lebih besar Ada bonus kemenangan dan lainnya yang digunakan untuk menghidupi keluarga Pada beberapa waktu lalu, pesepak bola tanah air kompak mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Mereka ingin Liga 1 segera diputar Kelantaran itu sudah jadi profesi untuk dapat pemasukan bagi mereka Kick-off kompetisi sepak bola Liga 1 dipastikan mundur sepekan dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya Hal itu disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali pada Senin 9 Agustus siang Dalam jumpa pers yang dilakukan secara virtual itu, Zainuddin menyebut Liga 1 akan dimulai pada 27 Agustus Artinya kompetisi tertinggi sepak bola tanah air itu mundur satu pekan setelah sebelumnya dijadwalkan mulai pada tanggal 20 Agustus Keputusan itu diambil setelah Zainuddin melakukan koordinasi lebih lanjut bersama dengan PSSI, PT LIB, Polri, dan juga BNBP Adapun pelaksanaan Liga 1 akan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat layaknya Piala Menpora 2021 Sementara terkait masalah teknis, Zainuddin nantinya akan menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI dan juga PT LIB Untuk lebih lanjut, Zainuddin juga memberikan bocoran terkait tempat pelaksanaan Liga 1 musim 2021-2022 Pelaksanaan kompetisi Liga 1 akan terpusat di Pulau Jawa dengan format seri dengan protokol kesehatan ketat Jika terjadi pelanggaran prokes, maka hukuman akan diberikan secara tegas kepada pihak yang melanggar Zainuddin mengatakan bahwa Liga 1 nantinya akan digelar di daerah dengan level tingkat penyebaran COVID-19 yang rendah Adapun terkait mundurnya Liga 1, klub berjuluk Singoe dan Arema FC turut memberikan tanggapan Media ofiser Arema Sudarmaji mengatakan bahwa mundurnya Liga 1 tidak mempengaruhi kesiapan mereka Sudarmaji menambahkan bahwa pihak klub Arema FC juga telah siap dengan berbagai risiko pengetatan Berbagai upaya pun telah dilakukan terkait penerapan protokol kesehatan Baik dari internal klub maupun dari supporter Terima kasih telah menonton!